Topik Ayahku, subtopik Ayahku Pahlawanmu Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ayah. Yuk kita belajar bersama-sama. Siapa ayah? Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Jenis kelamin ayah adalah laki-laki, bukan perempuan. Peran dan tugas ayah dalam keluarga. Mencari nafkah keluarga sebagai pelindung dan pemimpin dalam keluarga. Menjadi contoh teladan yang baik, motivator dan menjadi pendengar yang baik. Ciri-ciri ayah, ayah biasanya berambut pendek. Warna kulitnya bermacam-macam. Ada yang sawo matang, kuning langsat, hitam, putih, dan coklat. Untuk tinggi badan ayah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Selain itu, ayah juga mempunyai ciri berkumis dan berjenggol. Badannya ada yang lemuk, sedang, dan kurut. Berikut ini ada beberapa hobi atau kesukaan ayah. Yang pertama, ayah suka memancing. Yang kedua, berenang. Ayah suka berenang. Yang ketiga, ayah suka memasak. Nah teman-teman, bukan hanya ibu saja yang suka memasak loh. Ayah juga suka memasak. Selanjutnya, yang nomor empat, bersepeda. Nomor lima, ayah suka badminton. Nomor enam, ayah suka memanah. Selanjutnya, nomor tujuh, ayah suka bermain sepak bola. Ada juga ayah yang mempunyai hobi atau kesukaan, berkebun, membaca, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa makanan kesukaan ayah. Yang pertama, nasi goreng. Yang kedua, ayam goreng. Yang ketiga, bakso. Makanan kesukaan ayah yang nomor empat, yaitu sate. Yang nomor lima, petai. Nomor enam, jengkok. Nomor tujuh, gudeg. Dan makanan kesukaan ayah yang nomor delapan, yaitu bakmi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa minuman kesukaan ayah. Yang pertama, jus buah. Yang kedua, kopi. Yang ketiga, teh. Yang keempat, yaitu es jeruk. Dan yang nomor kelima, wedang jahit. Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa pekerjaan atau profesi ayah. Ayah ada yang berprofesi sebagai dokter, guru, atlet, polisi, pedagang, petani, koki, pegawai bank, advokat, pengusaha, arsitek, dan montir. Selanjutnya, kita akan belajar aktivitas apa saja sih yang biasa dilakukan oleh ayah. Yang pertama, ayah selalu meluangkan waktunya untuk mengajakku bermain. Yang kedua, ayah suka membacakan buku cerita untukku. Yang ketiga, ayah juga menemani ku belajar. Lalu yang keempat, ayah suka mengajakku sholat berjamaah. Nah, ketika libur sekolah, ayah mengajakku untuk mencuci kendaraan, motor, ataupun mobil. Saat genteng rumah bocor, ayah bisa memperbaikinya. Ayah juga yang mengajak tembok rumah. Nah, teman-teman, tidak hanya ibu yang pintar memasak. Ayahku juga, dia bisa membuat masakan yang lezat untukku. Ayah suka menghiburku saat aku sedih. Ayah juga suka membantu dan menolongku saat aku dalam kesulitan. Dan yang paling membuatku bahagia, ayah suka mengantarkan aku berangkat ke sekolah. Ayahku, pahlawanku. Terima kasih, ayah. Aku sayang ayah.